Kapolda Papua kembali mengakui tuduhan uang 5 miliar kepada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Kodapti Gandugama Darakma, Pasukan Egyanus Kogoya Kapolda Papua Irjenpol, Matius De Fahiri memberi penjelasan terkait rencana memberi uang 5 miliar rupiah kepada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB yang menyandera Kapten Pilot Susi Air Philip Mehartens Matius mengakui, memang uang 5 miliar rupiah itu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat tidak pernah minta Namun viralnya di media-media menyangkut uang 5 miliar tersebut merupakan inisiatif dari pihak pemerintah Bukan permintaan langsung dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB yang menyandera Pilot Philip Mehartens Jangan Pelesetkan, memang Egyanus Kogoya, sosok pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan kelompoknya tidak pernah meminta uang itu Yang ada, pada saat kejadian tanggal 7 Februari kemudian Dan tanggal 9 Februari itu kami lakukan pertemuan dan saya sampaikan Kalau dia membutuhkan uang yang penting tidak lebih dari 5 miliar rupiah, pemerintah siapkan saja Yang penting pilot ada sama kami, kata Fahiri di Polda, Papua Fahiri menyebut, pihaknya mengupayakan jalan terbaik Namun, untuk permintaan senjata dan amunisi serta kemerdekaan, pihaknya menolak dengan tegas Kita akan mau cari solusi untuk tidak ada lagi dampak lain dari kejadian itu Sehingga apa yang dibilang Egyanus dalam klarifikasi video itu benar, mereka tak pernah meminta uang 5 miliar tersebut Tegas Fahiri Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Matius Fahiri mengaku bakal membayar tebusan 5 miliar rupiah Ketentara Pembebasan Nasional Papua Barat untuk membebaskan pilot susi air, Kapten Philip Mehartens Namun, tidak untuk permintaan senjata dan kemerdekaan Rencana ini juga turut di respons, Panglima TNI Yudo Margono Dia mengaku masih belum tahu dari mana permintaan tebusan itu datang Namun jika untuk kemanusiaan, bisa saja permintaan itu dipenuhi Ya, kalau permintaannya itu, ya, kita penuhi demi keselamatan semuanya Kata Yudo di Istana Wakil Presiden, Jakarta Saya enggak tahu tadi permintaan itu dari mana Kami belum tahu itu Tetapi, ya, itu tadi untuk damai dan kemanusiaan apalagi menyangkut nyawa manusia Artinya tidak ada apapun yang seharga itu Lanjutnya, meski demikian, Yudo menekankan hingga saat ini pihaknya masih terus bernegosiasi Dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB Papua Untuk negosiasi dilakukan oleh PJ Bupatin Duga